Tidakaddarul akhiratun aja'aluhah lilathina la yuriduna uluan fil ardi wala fasadah wal aqibatun il muttaqin Kemudian bekal yang keempat Agar ramadhan lebih bermakna Adalah seorang hamba itu Di setiap amalannya di bulan ramadhan dia jaga amalan itu Sesuai dengan Islam dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Sesuai dengan Islam dan sunnah Dia pelihara Jangan seperti prinsip manusia Yang penting kita beramal Yang penting berbuat baik Ya ukuran baiknya dari mana? Ukuran dia sendiri Ukuran dia sendiri Agama ini bukan warisan nenek moyang dia Agama ini bukan Kebiasan dan adat istiadat Agama ini bukan Hemat saya begini Inisiatif saya begini Agama ini wahyu Datang dari Allah SWT Diturunkan melalui perantara Nabi Gita Nabi Muhammad SAW Kereta Allah menegaskan Tidaklah mereka diperintah Tidaklah mereka diperintah Menunjukkan bahwa agama itu dibangun di atas perintah Harus ada perintah dari Nabi Tidaklah mereka diperintah Kecuali untuk beribadah kepada Allah Dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya Sebagai orang-orang yang hanif Sebagai orang-orang yang hanif Orang-orang yang bertauhid Dia tinggalkan segala kesyirikan Dan dia berpaling dari yang selain Allah SWT Iya Jadi amalan itu harus dibangun di atas Islam dan sunnah Tanpa Islam tidak akan diterima amalan Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama Tidak akan diterima darinya Dan dia di akhirat Termasuk orang yang merugi Ini banyak orang yang salah paham ayat ini Atau kurang memahami ayat ini Dia sangka makna ayat Barang siapa yang mencari agama Yahudi Agama Nasara sebagai agama Tidak diterima darinya Dia sangka makna ayat cuma itu Betul itu salah satu makna ayat Betul Tapi kurang di dalam memahaminya Sebab Islam itu luas Islam kadang diartikan Agama selain Yahudi Selain Nasara Selain Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Islam bisa diartikan Tuntunan Nabi Muhammad SAW Jadi siapa yang membawa Beramal dengan tuntunan Tidak di atas tuntunan Nabi Maka itu namanya tidak di atas Islam Dan segala sesuatu harus di atas sunnah Nabi SAW Harus di atas petunjuk Nabi Islam dan sunnah itu kadang maknanya sama Kadang maknanya sama Dan kadang saling melengkapi Kadang saling melengkapi Rasulullah SAW bersabda Man amila amalan laysa alaihi amruna fahu raddun Hadith Aisyah riwayat muslim Siapa yang beramal dengan sebuah amalan Tidak dibangun di atas tuntunan kami Maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak Tidak diterima Jangan ada yang mengira bahwa banyaknya amalannya itu cukup Itu standar dan ukuran Itu keliru dalam memahami Keliru dalam memahami Ada tiga orang pernah datang ke rumah Nabi Mereka melihat ibadah Nabi sangat banyak sekali Akhirnya mereka ini merasa amalannya sedikit Maka orang yang pertama berkata Saya akan puasa setiap hari Tidak akan buka selama-lamanya Yang kedua berkata Saya akan sholat satu malam suntuk Tidak akan tidur selama-lamanya Maksudnya di malam hari Dia tidak akan tidur Akan ibadah Tidurnya dibuat di siang hari Yang ketiga ada pun saya Saya tidak akan menikah dengan perempuan Maksudnya dia tidak mau diganggu dengan pernikahan Mau ibadah saya Maka begitu mendengarkan ucapan tiga orang ini Nabi SAW marah Beliau naik ke atas mimbar Dan beliau berkata Siapa yang tidak senang dengan sunnahku Dia bukan dari saya Sebelumnya Nabi berkata Saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Yang paling takut kepada Allah diantara kalian Saya puasa Saya juga berbuka di siang hari Ada saya puasa Ada saya berbuka Di malam hari ada saya sholat Ada saya tidur Dan saya inikah dengan perempuan Kata Nabi siapa yang tidak senang dengan sunnahku Maka dia bukan dariku Jadi jangan menganggap Oh ini orang Masya Allah Dia tidak pernah tidur Satu malam suntuk Dikatakan lebih hebat Belum tentu Kaum khawarij Yang dikatakan oleh Nabi SAW Kepada para sahabat Kalian akan meremehkan solat kalian di depan solat mereka Puasa kalian di depan puasa mereka Saking hebatnya mereka dalam solat dan puasa Tapi bersama dengan itu Apa kata Nabi tentang kaum khawarij Mereka ini keluar dari agama Seperti busur menembus sasarannya Karena itu sekali lagi Saya ingatkan Yang dipandang di dalam Islam itu Bukan kuantitas Banyaknya amalan Yang dipandang adalah kualitas Karena itu dalam Al-Quran dikatakan Untuk menguji kalian Siapa diantara kalian yang paling baik amalannya Perhatikan bahasa ayatnya Siapa diantara kalian yang paling baik amalannya Bukan dikatakan yang paling banyak Tapi yang paling baik Apa itu yang paling baik? Yang paling ikhlas dan paling benarnya Apa itu paling ikhlasnya? Yang dilakukan kerana Allah Apa itu yang paling benarnya? Kalau dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Maka siapa yang ingin Ramadannya bermakna Dia bangun amalianya di bulan Ramadhan Dengan hal yang mencocok sunnah Jangan dia masuk dalam pelanggaran Belum lagi masuk Ramadhan Dia sudah ribut-ribut dengan pemerintah Pergi menentukan Masuknya Ramadhan dengan pasan surutnya air laut Ini dari mana pula dia dapat cerita Semenjak umat Islam ini ada 14 abad Ada sekelompok manusia baru lahir belakangan Tiba-tiba Menentukan apa? Masuk keluarnya Ramadhan dengan apa? Pasan surutnya air laut Ini tiap tahun kita dapat masalah Dan ini adalah hal yang tidak baik Jelas ya? Siapa yang ingin masuk ke dalam Ramadhan dengan baik Dia bangun amalannya di atas Islam dan sunnah Penentuan masuk dan keluarnya Ramadhan itu bukan ijitihat orang per orang Bukan ijitihat ormas Atau kelompok tertentu Itu disebutkan di dalam buku-buku fikir Dan dinukil oleh jumlah ulama kesepakatan Bahwa penentuan masuk dan keluarnya Ramadhan Itu wewenang pemerintah Sekali lagi saya bahasakan apa? Wewenang pemerintah Kalau ada yang berkata bahwa pemerintah Tidak ada urusan di dalam menentukan masuk dan keluarnya Ramadhan Itu keliru, tidak paham tentang syariat Itu ada di dalam buku-buku fikir Dinukil kesepakatan oleh Ibn Hajar Ibn Abdilbar dan selainnya Maka harus dibangun di atas Islam dan sunnah Dan itulah yang menjaga kedamaian, kebersamaan, keutuhan Bagaimana seorang mau puasa dengan tenang Kalau kerjanya ribut-ribut Pemasukan penentuan masuknya Ramadan ribut Dan kadang hari raya yang juga ribut Jelas ya? Maka ini semuanya dari sebab-sebab Terjadinya perpecahan Kenapa? Karena keluar dari tuntunan Islam dan sunnah Kalau kita masuk dalam tuntunan Islam dan sunnah Tuntunan itu jelas Syariat itu jelas Syariat itu jelas Baik Jadi ini saya isyaratkan beberapa permasalahan Yang sering terjadi ya Dan mudah-mudahan di tahun ini Tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu Semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih